Ternyata harga diri seorang wanita itu terletak pada suaminya. Kalau istri ada suami, seorang wanita ada suami, apapun yang dia buat orang maklum. Tapi kalau dia gak punya suami, janda kita bilang, meninggal suaminya, janda. Saya merasakan ada tetangga saya janda cantik, apapun dibuatnya salah. Di rumah aja dia salah, di rumah aja, mutang-mutang cantik, laki udah gak ada, mati kau gak makan sama anakmu nanti. Pergi, keluar kau rumah, cari makan, anakmu itu tanggung jawabmu. Dulu ada lakimu, bisalah kau duduk-duduk di rumah, sekarang sudah gak ada laki, tahu diri. Kena marah dia sama tetangganya dia di rumah. Begitu dia keluar cari makan, tetangga berbisik. Pergi pagi-pagi dia, dandan pergi pagi-pagi cari makan, apakah tetangga? Bistit-pistit, pagi-pagi udah pergi. Coba, pagi-pagi udah pergi, belum terbit matahari udah pergi. Apa aja kerjanya itu? Apa? Tidak pergi salah, pergi pagi-pagi dibisikin orang. Pergi siang, tetangga berbisikin juga. Siang-siang. Panas menjepret. Ngapain itu ya? Salah juga. Pergi sore, salah juga. Wee, menjelang maghrib, pergi. Jangan-jangan keperumpung. Salah juga. Apalagi pergi malam. Jam 10, pergi. Jam 10, ten. Pergi. Ngapain? Mana ada ya kantor jam 10 buka ya? Alah, kasiannya wanita ini. Pulang malam. Jam 2 malam pulang. Tiga kali dia bikin pulang jam 2 malam. RT, RW, rapat. Telah cercoreng arang di RT kita. Pulang malam setiap hari. Ada apa? Pagil, sini. Di sidang. Apalagi pulang pagi. Seorang wanita gak punya suami janda, dia pulang pagi. Bayangkan bagaimana penderitaan seorang wanita. Gak punya suami. Begitu dia pergi, tetangganya nyanyi. Baru sebulan, si dia ditinggalkan. Gak punya suami, rasanya kesepian. Nyanyi tetangganya coba. Oleh karena itu saya ingin ingatkan semua perempuan yang dengar ceramah ini. Syukurilah nikmat Allah yang paling besar kepadamu, kamu punya suami. Hunna libasullakum wa'antum libasullahun. Kamu adalah pakaian suamimu dan suamimu adalah pakaianmu. Kalau sudah punya suami, pelihara suami baik-baik, dicuci baju itu baik-baik, bersih-bersih, harum-harum. Karena kalau kau urus suamimu, yang punya nama kamu. Kalau kita punya baju ini harum, bersih, rapi, necis. Yang dipuji orang bukan bajunya. Baju? Baju bukan. Yang dipuji orang, orangnya. Memang bapak kalau kemana-mana, necis. Sudah badan keker, necis lagi. Kalau si kolan, sudah kurus. Pakaian itu membuat kita dipuji. Suami itu membuat wanita terpuji. Kita pun punya istri kalau kita urus baik-baik. Yang terpuji kita. Kalau wanita lewat, pakai cadar, sopan, santun, rapi. Orang akan katakan, siapa lah suaminya ya. Dikit-dikit astagfirullah, dikit-dikit zikir, dikit-dikit nangis, dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit sedekah. Siapa suaminya itu? Suaminya yang ditunjuk orang. Tapi kalau wanita keluar rumah, robek dada, robek paha, robek perut, udel potong diketong. Orang kampung bilang, kipocok nih siapa. Istrinya siapa? Ini yang kena suaminya juga. Saya mau ingatkan, ibu-ibu, saudara-saudariku. Syukurilah nikmat paling besar yang diberikan Allah kepadamu, yaitu seorang suami. Harga dirimu tinggi ketika kau punya suami. Orang kalau ada suaminya, biarpun miskin, orang masih mau bertamu, datang, berkunjung, bertukar pikiran ke rumah kita. Begitu suami kita wafat, janda, biar kita kaya raya, orang akan satu-satu melarikan diri. Kita akan ditinggalkan, orang tidak akan merasa manfaat apa-apa berdiskusi dengan seorang janda. Apalagi janda miskin. Maka Rasulullah katakan, nikmat yang paling besar itu punya suami. Suami itu pemimpin mu'arrija, luqawamu na'alan nisa. Bagaimana pasukan nggak punya pemimpin? Kocar kacir. Rumah tangga nggak punya pemimpin? Kocar kacir. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Terima kasih.